Lanyala Mahmud Mataliti terpilih sebagai Ketua DPD periode 2019-2024. Lanyala terpilih lewat mekanisme voting. Dalam voting tidak semua anggota DPD hadir karena menurut catatan Sekjen DPD, anggota DPD yang menggunakan hak suara sebanyak 134 orang. Lanyala unggul atas 3 pb dan DPD lainnya yaitu Mahyudin Sultan Bakhtiar, Najamudin dan juga Nono Sampono. Lanyala mendapat 47 suara, disusul Nono Sampono 40 suara, lalu Mahyudin 28 suara, dan Sultan Bakhtiar 18 suara. Yang tertilih dengan persetujuan sidang paripurna, Tuan Nyala Mata Witi. Yang kedua, mana dia? Yang kedua, Oke, ketua satu, Nono Sampono. Mana dia? Wakil ketua dua, Mahyudin. Wakil ketua tiga, Sultan Bakhtiar. Sebelumnya, rapat paripurna ketua Dewan Perwakilan Daerah diwarnai banyak interupsi. Sejumlah senator mengintrupsi pimpinan sidang, sementara karena dianggap tidak patuh aturan. Interupsi mempermasalahkan sikap pimpinan DPD termuda yang terus memimpin sidang, tanpa kehadiran pemimpin atau pimpinan DPD tertua, Sabam Sirait. Akibatnya sidang paripurna kedua dianggap cacat formil. Dan tatip turunannya, mengatakan sebelum ada pimpinan yang definitif, maka dipimpin oleh yang tertua dan pimpinan sementara. Buka sidang, duduk berdua, bersandinglah dengan Elo. Maka waktu mau menutupnya lagi, harus bersama. Interupsi kami tadi jelas mengatakan, pimpinan, cek dulu beliau. Beliau kembali lagi kah? Atau tidak? Tapi kan tidak ditanggapi. Nah inilah kejadiannya saat beliau keberatan. Wajar sekali beliau keberatan. Dan saat menyatakan beliau sepuh apa semua, itu kan tinggal dikomunikasikan.